Kita lanjut lagi pembahasan soal kita, kali ini kita lanjut di nomor soal nomor 6 Nah, tentukan HP dari SPDV dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X, 3 dan Y sama dengan X kurang 3 Nah, kalau kita lihat, kalau kita ingat kembali, kalau kita ketemu soal seperti ini Kita lihat dulu bentuk persamaannya, apakah kuadrat atau linier Nah, kebetulan di sini ada X kuadrat, berarti ini termasuk persamaan kuadrat Sedangkan yang ini termasuk persamaan linier Nah, kalau dia persamaan linier dan kuadrat, berarti caranya adalah kita substitusi liniernya ke dalam kuadratnya Kemudian kita cari faktornya atau titik potongnya Nah, itulah HPnya nanti Oke, kemudian kita masukkan saja dari persamaan kuadratnya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3 Kita tuliskan persamaan kuadratnya ya Kemudian kita masukkan liniernya Nah, kebetulan di sini, variable Y-nya itu sudah sama-sama berada di depan Jadi tinggal kita masukkan saja, kita ganti saja Nah, berarti Y-nya di sini kita ganti jadi X kurang 3 Sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3 Oke, nah kita pindahkan semuanya Berarti ini jadi 0 Kemudian X kuadrat dikurang 4X tambah 3 Dikurang X tambah 3 Oke, jadinya 0 sama dengan X kuadrat 4X dikurang X berarti jadi min 5X ditambah 6 Berarti jadinya atau kita bisa putar jadi X kuadrat dikurang 5X tambah 6 Sama dengan 0 Faktornya berapa ini? Dari persamaan kuadrat ini Min 5, dijumlahkan min 5 dikalikan 6 Berarti angkanya berapa? Min 2 dengan min 3 Berarti X dikurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0 Kan pas kan? Min 2 dikali min 3 Jawabannya min 6 Min 2 tambah min 3 sama dengan min 5 Berarti kita bisa simpulkan menjadi Titik potongnya berada pada X sama dengan 2 Atau X sama dengan 3 Untuk X sama dengan 2 kita cari dulu titiknya Ini kan masih X saja Y nya kita belum tahu Untuk X sama dengan 2 kita gunakan persamaan kuadrat saja Atau persamaan linier sama saja Lebih gampang kita menggunakan linier Berarti Y sama dengan X kurang 3 Kita masukkan X nya Y sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan min 1 Berarti titik pertama adalah 2, min 1 Nah untuk titik yang kedua titik potong kedua Itu kita masukkan juga X kurang 3 Y sama dengan 3 dikurang 3 Berarti sama dengan 0 Berarti titiknya adalah 3,0 Berarti HP nya adalah 2, min 1, 3,0 Oke itu soal nomor 6 Kita lanjut ke soal berikutnya Oke ke soal nomor 7 Ini nomor 7 Himpen persen dari persamaan X kurang 3 Tambah Y kurang sama dengan 25 Dan X kurang Y kurang sama dengan 7 Setelah itu lukislah grafiknya Oke Nah kalau kita lihat bentuknya Disini adalah bentuk Bentuk apa ini? Bentuk Kuadrat Sedangkan disini bentuk apa? Kuadrat juga Oke Kita kalau untuk kuadrat-kuadrat Kita tinggal coba eliminasi dulu Apakah bisa menghilangkan satu variable nya Kita coba X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 Satu lagi X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 7 Oke Kita coba Ternyata bisa di eliminasi Kita kurangkan saja Ini menjadi habis X kuadrat kurang X kuadrat habis Y kuadrat dikurang-kurang Y kuadrat Berarti jadinya 2Y kuadrat sama dengan 18 Oke Nah Y kuadrat sama dengan 9 Atau Y sama dengan akar dari 9 Itu berarti jadi berapa? Kalau akar dari 9 berarti dia Min 3 Eh 3 atau min 3 Jadi tidak hanya 3 saja Tapi 3 atau min 3 Y sama dengan 3 Atau Y sama dengan min 3 Nah sekarang Kita sudah dapat posisi Y nya Sekarang Kita mencari titiknya Dimana sih titiknya? Oke Nah berarti Untuk Y sama dengan 3 Kita pilih salah satu persamaan Pertama atau kedua sama saja nanti hasilnya Kita pilih yang pertama saja X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 Berarti X nya kita belum tahu Tambah Y kuadrat Y kuadrat berarti 3 kuadrat Sama dengan 25 X kuadrat sama dengan 25 Dikurang 3 kuadrat Tadi berapa? 9 Oke 25 kurang 9 sama dengan 16 Berarti X nya berapa? Sama dengan Akar dari 16 Berarti 4 Atau Atau bisa juga kayak V gini juga Simbolnya X sama dengan Min 4 Berarti titiknya berapa? Titiknya adalah Dari yang Y sama dengan 3 Berarti jadinya 4,3 Titik yang kedua apa? Min 4,3 Oke Nah kemudian untuk berikutnya Y sama dengan Min 3 Berarti kita masukkan lagi X kuadrat tambah Y kuadrat Sama dengan 25 X kuadrat kita gak tahu berapa Tambah Min 3 kuadrat Sama dengan 25 Min 3 kuadrat sama dengan 9 juga Berarti X kuadrat Itu sama dengan 25 Dikurang 9 Sama dengan 16 Berarti X nya adalah 4 Dan X sama dengan Min 4 Oke Berarti titiknya Berapa? Min 4 Min 3 Dan Min 4 Min 3 Oke Nah sekarang kita akan melukis grafiknya Kalau kita lukis grafiknya Kita lihat dulu bentuknya Kalau X kuadrat tambah E kuadrat Itu adalah bentuk Persamaan lingkaran Nah lingkaran Dengan jari-jarinya berapa? Jarak dari pusatnya Dia akar dari R nya nih Berarti berapa? R nya Sama dengan 5 Berarti jaraknya dari pusat Titik pusat adalah 5 Nanti kita coba gambar ya Oke ini dia Coba gambar yang pertama dulu Oke Nah Dia Yang pertama ini bersamaan lingkaran Berarti Dia Kita ganti dulu warnanya Biar lebih jelas Jaraknya Sama dengan Akar dari 25 Berarti 5 R nya menurut 5 Berarti sampai sini Ini dia Sama juga 5 Min 5 Terus ini juga 5 Ini juga 5 Oke Kita gambar bersama lingkarannya Oke Nah Untuk yang X2 kurangi kurat itu bentuknya Hyperball seperti ini Nah dia seperti ini Nah untuk titiknya Dia Itu adalah akar dari R nya sini Berarti akar dari 7 Ini nanti akar dari 7 Berarti kita ambil akar dari 7 Akar dari 7 itu Dia mendekat di sini Akar dari 7 Ini akar 7 Ini akar 7 Oke Dia seperti ini Bentuknya seperti ini Nanti titiknya itu ada berada pada titik 4,3 dan 4 Oh ya 4,3 sekitar sini dia nanti Titiknya Nah titik pertemuannya Di sini juga Harusnya disini tadi ya Kita hapus dulu yang ini ya Kita hapus aja Nanti titiknya di Oke kita buat lagi Jadi pertemuannya di 4,3 ya Ya sini Berarti nanti melewati sini dia 4,3 disini harusnya 4,3 Oke 4 dan 3,4 dan 3,3 Di sini titiknya Di sini titiknya Oke Nah dia kan Jadi melewati titik ini Kita akan lukis dia lingkarannya Seperti ini Lingkarannya melewati titik 4,3 Sudah Kemudian Untuk yang ini Dia bentuk hyperball Seperti ini Dia mulai dari akar 7 Di sini Tapi dia menyentuh Dengan titik ini Titik potong tadi Ini 4,3 Ini 4,3 Ini Min 4,3 Ini Min 4,3 Oke Nanti dia akan menyentuh Seperti ini Nah dia Oke Nah ini lah bentuk grafiknya Oke soal yang ke-8 Gambarnya dari Rimpunan penyesuaian dari 4,Y Lebih dari Aksama dengan Pin 7 X tambah 28 Oke Nah jawab Oke kita tentukan Kita lihat dulu tandanya Tandanya adalah Lebih dari atau sama dengan Berarti dia pakai garis Penuh Oke Nah Untuk menggambarnya Kita lihat dulu titik potongnya dulu ya Oke Kita buat dulu titik potongnya Ini Kita pertama Kita ubah dulu Menjadi bentuk persamaan Berarti jadinya 4Y sama dengan Min 7X Tambah 28 Oke Nah Titik potong sumbu X nya Berarti Y sama dengan 0 Kita cari dulu titik potong sumbu X nya Sumbu X Berarti Y sama dengan 0 Berarti Masukin dalam ininya Y sama dengan 0 Berarti 0 sama dengan Min 7X Tambah 28 Berarti 7X sama dengan 28 X sama dengan 4 Berarti titiknya berapa? 4,0 Oke Untuk titik potong sumbu Y nya Titik potong sumbu Y Berarti itu artinya X sama dengan 0 Berarti jadinya 4Y sama dengan Min 7 kali 0 Tambah 28 Berarti 4Y sama dengan 28 Y sama dengan 7 Berarti titiknya menjadi 0,7 Kita sudah punya 2 titik 4,7 Dengan 0 4,0 Dan 0,7 Oke Nah kita langsung masukkan aja Di gambar sini 4,0 Dan 7,0 0,7 Oke Kemudian kita hubungkan Ingat Tadi tandanya adalah Lebih besar atau sama dengan Berarti kita pakai garis penuh Kita hubungkan seperti ini Nah oke Nah setelah itu katanya Lebih dari Lebih dari Untuk lebih dari Kita uji pakai Satu titik Yang paling gampang Titik 0,0 0,0 kan 0,0 Tadi persamaan tadi apa Persamaan nya adalah 4Y 4Y Oke 4Y lebih besar sama dengan Min 7X Tambah 28 Oke Nah kita lihat garisnya Melewati titik 0,0 Ternyata bukan Kita coba pakai Titik 0,0 0,0 Oke masukkan 0,0 nya YX Arsiran nya Tidak mengarah ke Titik 0,0 Berarti arsiran nya Menjauhi 0,0 Berarti arsiran nya adalah Seperti ini Arsiran yang ke atas sana Oke inilah DHP nya Oke lanjut lagi ke soal berikutnya Oke soal yang ke sembilan adalah Gambarkan daerah yang penempersaian dari Y lebih besar dari X kuadrat Dikurang 3X Tambah 2 Oke Nah Pertama kita lihat dulu Bentuk pertidak samaan Lebih dari Tidak ada sama dengannya Berarti ini harus kita digamar dengan Garis putus-putus Oke Nah kemudian Langkah pertama adalah Kita ubah dulu menjadi Bentuk persamaan X kuadrat Y sama dengan X kuadrat Dikurang 3X Tambah 2 Oke Nah setelah itu kita cari titik potongnya Titik potong sumbu X nya Itu Berarti Y sama dengan 0 Masukin langsung 0 Sama dengan X kuadrat Dikurang 3X Tambah 2 Atau kita Kita ubah ke Kita putar angkanya X kuadrat Dikurang 3X Tambah 2 Sama dengan 0 Nah Kita faktorkan Faktornya jika dijumlahkan Hasilnya min 3 Dikali-kali-kali hasilnya 2 Plus 2 Positif 2 Berarti jadinya Faktornya Berarti Min 2 dan Min 1 Ya kan Berarti X kurang 2 Dikali X kurang 1 Min 2 tambah min 1 Min 3 Min 2 kali min 1 Sama dengan 2 kan Berarti jadinya X sama dengan 2 Dan X sama dengan 1 Nah berarti titiknya 2,0 Dan 1,0 Oke setelah itu Titik potong sumbu X Eh sumbu Y Berarti itu artinya X sama dengan 0 Berarti Y sama dengan 0 di kuadrat Dikurang 3 kali 0 Ditambah 2 Berarti Y sama dengan 2 Titiknya adalah 0,2 Oke Nah Setelah itu Kalau untuk persamaan kuadrat Kita tentukan dulu Titik puncaknya Titik puncak Untuk Koordinat X Itu kita dapat Dengan cara Min B Per 2A Oke B nya berapa Ini B Ini A Ini C Ya kan Min B Min B nya itu adalah B nya adalah Min 3 Berarti Min 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 3 Berarti jadi apa 3 per 2 kali 1 Berarti 2 Oke Untuk Y nya itu Rumusnya adalah Min B Kuadrat Dikurang 4 AC Per 2A Berarti jadinya Min B kuadrat Berarti 9 Dikurang 4 dikali A Kali C A nya 1 Kali 2 Per 2 kali 1 Berarti jadinya Ini 2 kali 1 Sama dengan 3 per 2 Oke Berarti jadinya Min 1 Per 2 Oke Berarti titiknya menjadi Titik puncaknya Adalah 3 per 2 Koma Min Setengah Oke Kita sudah dapat titiknya Kita gambarkan sekarang Nah ini titiknya 1,0 2,0 Dan 0,2 Kemudian titik puncaknya Tadi di 3 per 2 Min setengah Oke Kita titiknya dimana 0,2 1,0 Dan ini Sini Berarti harusnya putus-putus Tadi kita gambar Putus-putus Oke Kita gambar putus-putus Nah ini dia Oke Nah sekarang kita Pengen tau Arsiran yang mana Arsiran yang kita uji Pakai titik 0,0 Tadi Persamaan adalah Persamaan nya Y sama dengan X kodat Kurang Y lebih besar pada X kodat Dikurang 3X Tambah 2 Oke Kita coba pakai titik 0,0 Supaya lebih gampang 0,0 Benar gak? 0 Lebih besar Daripada 0 Dikurang 0 Tambah 2 0 Lebih besar daripada 2 Benar gak? Oh salah Berarti Arsiran yang tidak mengarah ke Titik 0,0 Berarti arsiran nya Ada Di sebuah daerah sini Nah ini dia Oke Ini adalah HP nya Di HP daerah Himpunan bersennya Oke Nah itu dia Oke Soal yang terakhir Pembahasan terakhir adalah Lukislah di HP dari 3X tambah 6Y Lebih kecil Sama dengan 18 Dan Y Kurang dari Sama dengan X Y lebih besar pada 1 Oke Nah Pertama sama seperti tadi Kita ubah dulu Untuk persamaan Jadi apa? 3X tambah 6Y Sama dengan 18 Kemudian Y sama dengan X Y sama dengan 1 Oke Nah kita tentukan dulu Titik potongnya Nah ini adalah garis yang miring Ini miring Y sama dengan X Kemudian ini juga miring Nah berarti Karena sama-sama miring Kita cari titik potongnya Titik potongnya Nah ini maka pasti berpotongan Oke Nah berarti Untuk cari titik potongnya Kita Tinggal Titik potongnya 3X tambah 6Y Sama dengan 18 Kita titik potongnya Persamaan kedua Yang ini kedua Kedalam Persamaan pertama Berarti jadinya Y sama dengan X kan Berarti 3X Tambah Y nya ganti jadi X Y sama dengan X Ini kan Berarti 6X sama dengan 18 3 tambah 6 Berarti 9X sama dengan 18 X nya sama dengan Berapa? 2 Oke Nah sekarang Setelah itu kita masukkan saja Kedalam satu persamaan X sama dengan 2 Titiknya jadi berapa? Untuk X sama dengan 2 Berarti 3 kali 2 Tambah 6Y Sama dengan 18 6 ditambah 6Y Sama dengan 18 Berarti 6Y sama dengan 18 dikurang 6 Berarti 12 Y sama dengan 2 Oke Berarti titiknya adalah 2,2 Oke Nah untuk Y sama dengan X Itu Kita Tentukan titik potongnya dulu Oh iya titik potong sumbu X nya Sumbu X nya dulu kita tentukan Titik potong sumbu X untuk Garis yang pertama ini Kita coba ya Berarti Y sama dengan 0 Berarti 3X 3X tambah 0 sama dengan 18 X sama dengan 18 per 3 Berarti sama dengan 6 Berarti titik potongnya adalah 6,0 Ya kan? Nah setelah itu Titik potong sumbu Y nya Berarti X sama dengan 0 Berarti 0 ditambah 6Y Sama dengan 18 Y sama dengan 3 Berarti titiknya adalah 0,3 Oke Nah setelah itu Garis yang pertama sudah titik potongnya Sumbunya Terus yang kedua Titik potong sumbu X Sumbu Y nya Untuk yang garis kedua Y sama dengan X ya Untuk Y sama dengan X Titik potong sumbu X nya adalah 0 Y sama dengan Ini Y sama dengan 0 Berarti 0 sama dengan 0 Berarti titik potongnya adalah 0,0 Nah untuk Y sama dengan 1 Titik potongnya enggak Sama sumbu-sumbunya Ada Titik Dia cuma bisa memotong sumbu X Ya kan? Karena kalau sumbu Y Dia enggak bisa Oke Nah enggak mungkin Y sama dengan 0 0 sama dengan 1 Enggak mungkin kan? Nah oke Kalau untuk yang Y sama dengan 1 Tidak perlu kita cari Tidak perlu kita hitung Titik potong sumbu X nya Karena nanti kelihatan dari gambar Oke Nah kita masukkan disini Titiknya Nah ini dia Oke Kalau dia Lebih besar Lebih kecil Itu sama dengan Dari garisnya Yang utuh ya Nah untuk 3X tambah 6Y Titiknya berapa tadi? 6 Di X nya Tadi titiknya adalah 6,0 dengan 0,3 Oke 6,0 dan 0,3 Atau kita hubungkan Jadi seperti ini Untuk Y sama dengan X Dia Kalau kita coba X sama dengan 1 Berarti Y sama dengan 1 juga Y sama dengan 2 2 juga sama Seperti ini Kita hubungkan Kebetulan dia Juga sama Seperti ini Nah ini garisnya Sudah? Oh iya kita tentukan dulu Di HP nya ya Nah Untuk garis pertama Kita coba Dia melihat titik 0,0 enggak? Tidak Berarti kita bisa uji pakai 0,0 Nah Disini jadinya 0 Ditambah 0 Kan 3 kali 0 Tambah 6 kali 0 Y Y nya juga 0 Benar enggak? Lebih kecil sama dengan 18 Oke Kalau kita lihat Dia ternyata Benar Berarti Itu yang Garis pertama Dia arahnya ke Arah 0,0 Seperti ini Oke Nah Untuk yang kedua Yang kedua Yang titiknya seperti ini Nah Garisnya seperti ini Ini titik Ini garis Y sama dengan X Nah Untuk yang lebih besar sama dengan Lebih kecil sama dengan Berarti kita uji dulu Pakai satu titik Titik mana yang gampang Kalau tadi nih Yang garis kedua Sudah melewat titik 0,0 Berarti kita tidak bisa pakai titik 0,0 Kita pakai titik 0,1 saja 0,1 ya 0,1 0,1 Berarti Ini 0,1 Berarti X nya 0 Y nya sama dengan 1 1 Lebih kecil atau sama dengan 0 Benar gak? Oh Enggak Berarti Dia tidak akan melewati Dia tidak Tidak akan Arsiran tidak mengarah ke 0,1 Berarti arsiran ke sini Oke Nah ini dia Oke Nah kemudian Untuk garis Y sama dengan 1 Berarti Y sama dengan 1 Yang mana? Ini dia Y sama dengan 1 Y sama dengan 1 Ya kan? Nah kalau lebih besar Berarti dia ke arah atas Seperti ini dia Nah Dia kenapa dia putus-putus? Karena dia garis Dia lebih kecil ya Lebih besar Tidak ada tanda sama dengannya Oke Kita pakai warna Merah saja Ini dia Nah oke Nah arahnya kemana? Arahnya ke atas Oh kita warna biru Saya Ungu sesuai dengan warna ini Dia ke atas Nah Dan titik ini tadi Titik pertemuan Itu titik 0,2 Eh 2,2 Ini tadi Titik pertemuannya di 2,2 Oke Nah DHP nya mana? DHP nya adalah yang gini Daerah yang kena arsir sebanyak 3 kali Inilah DHP nya Inilah DHP nya Oke? Oke Oke demikian pembahasan soal kita hari ini Silahkan kalian belajar sendiri di rumah Rajin-rajin dan berhati Dan apa ucakan? Selamat belajar ya Bye bye Sub indo by broth3rmax